Sudah siap semua? Siap! Kamera, rolling, action! Hai teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga baik ya. Kita akan menyaksikan sesuatu nih. Apa? Ayo! Di sini gunung, di sana gunung. Di tengah-tengahnya ada desa. Itulah desa menyambah. Inilah kisah kami bersama Ibu Guru Lina. Selamat menyaksikan, kak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Juga beberapa pintar kecil agar lebih berumah kena jalan di hari ini. Om Santi 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 Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selalu. Usai membuka hari, pagiku biasanya dilanjutkan dengan acara menonton televisi bersama kakek Songkok. Oh kakek, ini dia. Kebetulan, saluran televisi dari Bali bisa tertangkap di desa kami. Kakek kerap menyetel saluran televisi Bali selepas mengimami salat subuh di masjid. Ia senang mencari lagu dan tarian Bali. Kerap pula ia simak ceramah dalam agama Hindu Dharma Wacana. Dari sinilah, sering terlontar rasa penasaran kakek tentang tempat kelahiranku sekaligus kepercayaanku. Sebelumnya menikah, ya itu mbak. Mana caranya kalau sembayang ini? Kalau sembayang ya biasa, ada doa-doanya. Ada bahasa Sansekerta, lumayan panjang. Tapi kalau ini tentang bagaimana perbedaan, kita kan beda-beda, tapi kita tetap sama, lalu kita juga toleransi begitu. Nama aslinya butuh. Namun, julukan kakek songkok sudah sangat melekat pada imam masjid desa menyamba ini. Dengan nama kakek songkok pula, seluruh warga desa memanggil kakekku ini. Ya, sudah 11 bulan ini aku tinggal di rumah kakek dan menjadi cucu tambahan baginya. Dulu, aku sempat khawatir ketika tahu akan tinggal bersama imam masjid di desa yang 100% warganya adalah muslim. Tapi, ketakutanku rupanya tak beralasan. Ya, kalau kemarin sih, kayak pikirannya cuma ya apapun lah gitu. Maksudnya pasti bisa, pasti bisa dan diusahakan untuk beradaptasi gitu. Dan syukurnya sih bisa. Udah enak banget sih. Kalau kakek mah kan lucu, kakek lucu. Terus kayak suka bikin jokes-jokes gitu. Kayak misalnya, ayo sholat ke pura gitu. Jadi, ya mungkin salah satu cara kakek dan warga untuk bikin ngerasa nyaman gitu. Namaku Lina Praktika Wijaya. Sejak lahir 25 tahun lalu, aku bertumbuh besar di Bali. Hingga menuntaskan studi sastra Inggris di Universitas Udayana Bali. Semasa mahasiswa, aku aktif di Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Sastra dan pernah bekerja di beberapa media cetak dan internet sebagai penulis lepas. Berkat keaktifan di kampus, aku pernah mendapat beasiswa bahasa Inggris di Kansas, Amerika Serikat pada 2012. Selain menulis, melukis, serta memotret, juga jadi kegemaranku. Dunia kreatif memang selalu memeson aku. Saat ini aku tinggal di desa Manyamba, kecamatan Tamerokdo, Kabupaten Majene sebagai pengajar muda angkatan ketujuh dari kerakan Indonesia Mengajar. Di rumah ini, aku tinggal bersama kakek Songkok dan nenek Sana Wong serta cucu mereka Ardiansyah. Aco, kini duduk di kelas 1 Madrasah Sanawiyah. Makan pagi bersama sudah menjadi salah satu ritual pagi yang menyenangkan. Kakek yang doyan bercanda dan nenek yang hangat menerimaku menjadi salah satu alasan aku betah di desa Manyamba. Nenek Sonawong hanya bisa berbicara bahasa mandar, bahasa suku asli masyarakat Majene. Kosa kata bahasa Indonesianya terbatas pada santapan kesukaanku. Berkomunikasi penuh dengan nenek memang sulit. Lebih banyak bahasa tubuh yang terbalut senyum simpul. Namun darinya, aku mengerti bahwa ada bahasa universal di bumi. Cinta. Apa sebutan yang dikasih buat nenek? Nenek Malulu. Artinya nenek cantik. Nenek cantik. Nenek Malulu. Nenek Malulu. Nenek Malulu. Aku bertugas di SD Negeri 39 Impresma Nyamba. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai olahraga, kita akan lakukan pemanasan. Kita akan lakukan apa? Baju dinasku, ya, seperti ini. Kita akan lari keliling lapangan berapa kali? Lima. Ya, mulai dari yang dari sini. Karena sehari-hari aku mengampu mata pelajaran olahraga Dari kelas satu hingga kelas enam. Nah, sekarang ibu akan berikan contoh ya, satu kali untuk jungkir balik. Diperhatikan, nanti pada saat giliran anak-anak, silahkan buka sepatunya dan buka topinya untuk yang pakai. Jadi kita bisa langsung berdiri lagi, ya. Di awal masa tugas, aku sempat mengajar matematika dan bahasa Inggris. Namun, saat ini jumlah guru kelas sudah memadai. Sudah ada sembilan guru termasuk kepala sekolah. Pelajaran bahasa Inggris juga kini diganti dengan mata pelajaran muatan lokal provinsi. Jadi, pada semester kedua ini, aku mencoba mengambil peran yang sebelumnya terabaikan. Ya, kebetulan memang saya yang minta, karena memang olahraga itu kosong kan, jadwalnya. Gurunya kosong. Jadi jadwalnya ada, tapi gurunya tidak ada. Jadi anak-anak cuma main-main aja gitu, nggak ada yang ngajarin. Mengajar olahraga memang terlihat enteng. Namun, beda ceritanya bila yang diajar adalah anak-anak menyambah. Lebih ke ini aja sih, lebih ke tenaganya mereka aja gitu. Karena mereka nih oke banget tuh tenaganya. Karena mereka biasa naik turun kebun kan, bantuin orang tuanya. Mungkin yang lebih emang kinestetik banget anak-anaknya. Kalau kewalahan, emang aktif banget anak-anak. Apalagi satu kelas lumayan banyak, orangnya lebih dari 35. Jadi, ya tapi gimana kita bisa mengatur dan memanajemen kelas itu aja. Jadi meskipun anak-anaknya sangat aktif, mereka bisa ngedengerin dan mereka bisa ngejalanin apa yang harusnya kita pelajari hari itu. Harus kuakui, aku memang tak punya latar belakang teori untuk mengajar sebagai guru olahraga. Aku juga harus mengais-ngais ingatanku tentang bahan pelajaran olahraga semasa SMP dan SMA dulu. Tapi, tak sekalipun aku merasa bahwa peranku kecil. Bagiku, pelajaran olahraga bukan cuma perkara mengolah jasmani. Toh, pada jasmani yang sehat, merupakan modal bagi para murid untuk memiliki pikiran yang kuat pula. Sudah siap semua? Siap. Kamera. Rolling. Action. Hai teman-teman, nama saya Pak Renakan, nama saya Nung Anisam. Di Manyamba, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup mereka dari hasil kebun. Saat ini buah coklat sedang musim. Namun, coklat yang biasa dibanderol Rp28.000 per kilogram, musim ini harganya cuma Rp23.000 per kilogram. Dan terus saja anjlok. Ya, pilihan pekerjaan bagi perempuan di desa menyamba memang terbatas pada hasil kebun. Padahal, pemasukan dari hasil panen coklat masih harus bergantung kepada harga tawar para tengkulat. Di desa yang berpenduduk 1.285 jiwa ini, rasio perempuan memang lebih banyak dibanding laki-laki. Cukup banyak perempuan di desaku yang menikah selepas SMP atau SMA. Dan tak sedikit, diantaranya kemudian jadi tulang punggung keluarga. Aku pun berusaha memutar otak. Aku ingin para perempuan menyamba punya sumber pendapatan lain agar mereka bisa mandiri. Berbagi cara membuat kerajinan dari bahan flanel, kupilih sebagai salah satu alternatif. Kan untuk tempat HP-nya, Bu, kalau misalnya kita besar begini, kainnya kan kita tidak usah jahit lagi di sininya, Bu. Jadi kita tidak usah jahit lagi di sininya, jadi tinggal dilipat, dilipat, sesuaikan sama tempat HP-nya. Nanti ini digunting, lalu dijahit sininya saja, sini. Ini langsung bisa jadi tutup. Oke. Gitu, Bu. Jadi lebih gampang, kita tidak usah berapa kali ini. Kelas keterampilan ini tak semerta-merta diminati para ibu-ibu lho. Dulu aku memulai kelas keterampilan ini dengan murid-murid di sekolah. Mereka kuminta membawa pulang setiap karya yang dihasilkan, dengan harapan bisa menyebar virus rasa ingin tahu. Strategi itu terbukti mumpuni. Satu persatu muridku kembali berdatangan dengan mengajak kakak, bibi, ibu, dan kenalan lain yang penasaran. Baru berapa kali, Bu? Berapa kali? Sebelum ada bulu Lina yang ada ya? Tidak. Dia aja bali Lina. Apa? Hewannya apa? Cumi-cumi. Makan cumi. Kenapa, Bu? Bikin cumi, karena suka makan cumi. Supaya sudah jadi. Apa ya, Bu? Yang paling bagus nanti ibu kasih hadiah. Ini hadiahnya. Udah cumi-cuminya lho. Masyarakat Mandar terkenal dengan budaya ramah dan santun, apalagi terhadap pendatang. Sayangnya, belitan budaya santun dalam diri anak-anak kerap terwujud menjadi sikap tertutup dan pemalu. Atau di sini disebut sebagai masiri. Sayang sekali sebenarnya, karena sikap ini tak jarang mengekang anak-anak dalam mengekspresikan diri. Untuk itu, perlahan ku coba menyebabkan potensi anak-anak yang saat ku lihat di kelas formal. Caranya, dengan mengadakan kelas visual. Di pembuat film hari ini adalah Heri Sang Sutradara, Sukri Sijuru Kamera, dan Nur Anissa sebagai presenter. Ini, kalau mau rekam nanti pencet yang ini ya, pegang dua tangan seperti kita belajar kemarin. Tapi ini lebih kecil kameranya. Jadi kalau mau rekam, pencet ini, nanti kamu biasa arahkan gambarnya ya. Nanti pencet ini kalau mau rekam. Pada saat Heri bilang action, baru kamu bicara. Ketiganya termasuk murid-muridku yang paling bersemangat mempelajari proses pengambilan gambar. Aku pun berbagi pengetahuan tentang teknik wawancara. Karena masih belajar, mereka memilih untuk mewawancarai ibu gurunya sendiri. Selanjutnya, untuk penggarapan ide, kuserahkan langsung kepada anak-anak. Setiap semua, siap. Kamera, rolling, action. Hai teman-teman, nama saya Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Sekarang gambar ada di sungai Tepuluh, letaknya ada di Sepong. Kita ingin bertanya-tanya sama Bu Lina. Katanya, Bu Lina itu adalah guru kami. Yuk kita tanya, Bu Guru, apa sih yang ibu lakuin kalau kami sembayang? Kalau ibu sembayang, karena ibu kan kepercayaannya Hindu. Jadi ibu biasa sembayang, ya seperti biasa kita memanjatkan doa-doa. Kalau boleh tanya, apa sih yang mungkin ibu kesat? Ibu tidak ada kesal di sini, paling kalau misalnya anak-anak tidak mengerjakan PR, itu baru ibu kesat. Itulah cakep-cakep kami bersama Bu Guru Tadim. Sampai jumpa lagi, bye. Sekarang kita? Sekarang kita main dulu ya. Memang bukan kesempurnaan yang aku kejar. Aku ingin pengalaman membuat film bisa membebaskan anak-anak untuk berekspresi sekaligus bersenang-senang. Dan yang pasti, buah karya mereka nantinya akan menjadi bukti bahwa anak-anak Mandar tak melulu Mas Siri. Film lihat muka sendiri gitu? Iya, lucu. Kenapa lu? Mas Mandar. Aneh gitu lu, muka sendiri ada di layar. Tapi gak malu? Enggak. Enggak, mau lagi? Tidak, tidak ada yang suka. Oke. Yang kabar seperti apa buat kamu? Seperti, ya gini sih. Untuk kasih dekat dan terang. Kita menerangkan. Sulit dipercaya bahwa mereka hanya punya waktu sepekan untuk mencari ide. Belajar menggunakan alat, kemudian terjun langsung untuk proses syuting. Semoga sih, kalau misalnya apapun yang saya bagikan sama anak-anak gitu. Misalnya dari skill, terus misalnya keterampilan langsung praktek kayak gitu. Semoga sih bisa menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak. Paling gak 10 tahun lagi gitu misalnya terus mereka inget-inget gitu. Oh dulu mereka pernah kok megang kamera juga gitu. Mereka pernah bikin satu video gitu. Mereka pernah nonton video mereka di internet kayak gitu. Itu kan anak-anak masih belum kepikiran mungkin sekarang. Tapi mungkin di masa depan, di masa yang akan datang bisa. Aku percaya, dengan memberi wawasan dan latihan yang tak putus, anak-anakku akan terus berkembang. Anak-anak bisa lepas dari tradisi Masiri. Mereka hanya butuh kesempatan. Mereka butuh kepercayaan. Yang mungkin bagi orang tua tuh kayak anak-anaknya tiap siang dateng, terus emang hal yang dilakukan itu ada hasilnya. Mereka butuh kepercayaan. Malam ini rumah kakek Songkok meriah. Sebuah bioskop sederhana digelar di halaman rumah kami. Film yang diputar adalah Kisah Kampung Menyambah, Hasil Kari Anak-Anak Muridku. Meski sudah biasa mengadakan pemotaran film, begitu selesai tahap penyuntingan, film Kisah Kampung Menyambah menjadi film nomor satu di bioskop kakek Songkok. Melihat wajah-wajah yang tak asing menari-nari di layar putih menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak. Tak hanya itu, wajah orang tua murid yang bangga menambah rasa bahagia aku malam ini. Mereka khusus menyisikan waktu untuk datang dan menyaksikan adik karya anak-anaknya. Apa ya, bikin itu anak-anak berkontribusi banget gitu, anak-anak dari desa ini gitu, dengan sekolah ini gitu. Jadi otomatis masyarakat itu penasaran gitu, apa sih yang dihasilkan sama anak-anaknya. Mungkin bagi orang tua itu kayak anak-anaknya tiap siang datang, terus entahlah apa yang dilakukan di sekolah gitu, ngobrol apa-ngoburnya gitu. Tapi dengan ada karyanya, itu orang tua jadi, oh iya, emang dia datang siang-siang, datang siang-siang, terus akhirnya ada yang bisa ditonton. Jadi ya mereka ngerasa kayak emang hal yang dilakukan itu ada hasilnya. Malam lima nyamba adalah tentang kehangatan. Larut dalam suasana, berbagi keceriaan. Selamat pulang, hati-hati ya anak-anak. Satu bulan lagi masa tugasku purna. Di desa yang tidak pernah membuatku merasa asing, malah menerima. Anak-anak menyamba serta warganya telah menunjukkan tentang arti harmoni yang sesungguhnya. Aku bangga mengukuhkan mereka sebagai satu bagian indah dalam hidupku. Sebelas bulan hidup di sini benar-benar membuka perspektifku. Tentang glora anak muda yang kerap tak sabaran. Datang dengan keangkuhan untuk segera lakukan perubahan. Nyatanya, bukan itu. Ya, di sini aku hanya ingin membagi apa yang aku punya. Mendorong potensi anak-anak mandar ini lewat pengalaman berkreasi. Baris, 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 baris. Ibu bilang tiga, lompat ya. Satu, dua, tiga. Ya, semoga sih anak-anak dengan ini gitu, paling enggak mereka punya pengalaman gitu. Bahwa misalnya kapan mereka inget-inget lagi masa-masa ini, mereka udah pernah berkreasi dengan cet air, dengan kain flanel, bikin boneka jari, bikin tempat HP. Ya, yang penting berkreasi gitu. Semoga nanti mereka malah jadi punya ide-ide lain tuh untuk berkreasi dan bisa ya berekspresi lebih bebas. Aku percaya ini skenario Tuhan. Untuk belajar berdialog menjembatani perbedaan. Adegan-adegan bersama kalian akan terus kusimpan. Terekam kuat menjadi sinema di dalam memori dan pikiran. Ini saja ku buat kalian. Saat senyum dan rajukmu menjadi canu hingga kebelulang. Saat asin laut dan wangi coklat menjadi kenangan manis tak terlupakan. Dan datanglah pagi saat aku dan kalian akan bergurau lagi. La-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Terima kasih.